Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada di kesempatan kali ini saya akan mengatasi sebuah motor Honda Versa ya dimana motor ini yaitu trouble ataupun mempunyai permasalahan pada bagian suara motor ini menimbulkan suara yang begitu keras Hai dan menimbulkan asap yang begitu tebal seperti wong-wong rampen Hai nah sebelum kita evakuasi sebelum kita perbaiki sebelum kita cek over daripada mesin kita akan nyalakan lebih dahulu apabila teman-teman subscriber dimanapun anda berada menjumpai permasalahan yang semese demikian rupa ataupun sama kemungkinan permasalahannya itu sama ya untuk suara begitu keras untuk motor Hai untuk otomatis oli kalau ketika berasap ya mudah habis sebenarnya untuk motor Versa ini kategorinya motornya awet karena untuk kinerja mesin dia untuk sirukasi oli sebenarnya sangat bagus cuma kadang kelalaian pemilik ya dimanapun ya kadang telat oli ataupun lain sebagainya sehingga ya motor menimbulkan trouble Oke kita akan nyalakan untuk motor yam HP Honda Versa ini eh lah adrakuat oke suaranya seperti ini kita dengan dekat ya ketika kita keber Terima kasih. Terima kasih. Ini kedua kemungkinan ya, karena ada suara keladek-keladek dan suara kemeruyuk, tapi cuma sedikit. Nah kita akan cek apakah stang pistonnya dia kena ataupun tidak kita nggak tahu, ya karena kita belum cek. Tapi ini fix, kemungkinan besar hanya ada di piston, kemungkinan ya, kemungkinan terdengar dari suaranya dia mengikuti alungan gas, kemungkinan ada di piston. Ya kita akan cek untuk pengejikan langkah pembongkaran yaitu nalpot, terus ini coil dilepas, terus manipol, sensor, baru popnya. Jadi supaya tidak rigging, supaya mudah gitu ini, coilnya dilepas dulu karena ngangkat ini, nyinggol dengan si coil. Oke demikian kita akan bongkar, kita akan cek, nanti kita akan review lagi untuk kerusakan daripada moda ini. Oke teman-teman subscriber, ini sudah kita bongkar, sudah kita cek kanan dan kiri, untuk kanan terjadi penggantian demelit, ini sudah kita ganti dengan yang baru. Terus seperti biasa ya, untuk ritual saya kalau menyembuhkan motor ya, ketika dia beraset, ketika dia bunyi ngeletek, Ini stangnya alhamdulillah masih aman, masih tertolong, cuma pistonnya yang sudah amat kecil, sehingga menimbulkan suara demelit. Seperti biasa, ketika saya menyembuhkan atau membetulkan atau menangani sebuah motor, ketika dia beraset, wajib bongkar bagian belakangan. Karena apa? Karena kadang terdapat saringan oli yang sudah mampat, kadang ya, tidak semua. Ini tadi tidak kotor, cuma di bagian sini, tadi banyak banget bekas perpak, nah perpak seperti ini. Ini bahkan ada serpihan malah, serpihan besi. Nah, ini kan serpihan besi, aluminium mungkin saya nggak tahu ya. Serpihan besi, sudah kita tadi banyak banget, disini sudah kita bersihkan. Seharinya nggak mampat, cuma kalau disini sudah terdapat kotoran, nanti kan oli dari bawah, nanti kan terangkat. Begitu si pompa oli dia kerja, dia akan menyedot oli dari bawah sini, sehingga otomatis bekas petak dia akan naik lalu menyumbat. Makanya kita bersihkan, bersih walaupun tidak bersih, bagian motor wajib bongkar bagian kanan. Untuk mempertulkan atau mengecek, apakah saringannya betul atau tidak. Oke, sudah kita bongkar untuk bagian sebelah sini, cuma seperti tutok. Untuk filter oli juga kita buka, kita bersihkan, karena disini terdapat serpihan bagian kampas kopling. Karena ini kampas kopling-nya baru, otomatis disini sudah sedikit kotor. Terus ini nanti teman-teman sampai sekarang, kalau ingin membersihkan, itu sebersih mungkin. Jangan sampai bekas, apa ini? Apa ini? Kertas. Bekas-kertas ini ataupun bekas packing-nya itu jatuh ke dalam. Itu harus betul-betul bersih ya. Harus jangan tledor kalau misalkan motor ya. Kadang seperti ini jatuh ke bawah, bikin fatal. Oke, untuk piston sudah kita lepas. Untuk pistonnya, dia sudah bermerek NPP. Sebentar, flash saya hidupkan. Oke, disini mereknya nep-nep. Mereknya NPP. Cuma kalau tipe motor Honda, entah itu Vario dan lain sebagainya. Tipe motor Honda, walaupun saya kerennya bukan original, sudah ada jalur-jalurnya, itu sudah dari sononya. Oke, disini piston bagian intake. Ini bagian intake ya. Eh, bagian intake. Ini bagian X-hauts-nya. Bagian cuakan besar itu bagian X-hauts. Disini terlihat baret parah. Bahkan sudah pernah nge-gym. Kemungkinan oli pernah habis ataupun asat. Yuk, asat habis. Seperti itu, kurang lebihnya. Nah, sehingga menimbulkan baret dan akhirnya piston mengecil dan timbulah bunyi. Oke, kita akan coba masukkan. Kita akan lap dulu. Untuk bagian piston dan silinder bloknya. Untuk pengecekannya seperti ini. Sebenarnya nggak usah di-check ya. Karena tadi motornya sudah bunyi. Bahkan bloknya dia belum ngantong. Cuma sudah baret parah. Ini baret parah banget. Kita coba masukkan seperti ini. Nuh, dia sudah jatuh ke bawah. Untuk pengecekan, 4 tak maupun 2 tak ataupun motor tipe aluminium atau furbes besi. Pengecekan seperti ini. Piston hadapkan posisi yang betul. Intek-intek, eksot-eksot. Kita masukkan, kita ketuk. Nah, itu dia sudah bunyi. Celeng-celeng-celeng-celeng. Tuh, bagian atas malah keras banget. Nah, bagian atas ini lebih ngantong daripada bawah. Sehingga suaranya begitu keras ketika pada posisi TMA. Sehingga motor terdengar seperti klep nyentuh. Padahal itu tidak. Tuh. Tuh. Sudah keras banget. Nah, ini fix piston ganti. Kita carikan yang produk lebih bagus. Jika ada, kalau nggak ada ya. Yang penting ada ya. Syukur-syukur Vim. Saya biasa menggunakan Vim. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk pelepasan masyid gunakan tracker yang bagus. Jangan mode pukul ya. Untuk silk lab-nya, mana ya? Ini dia. Kopi ini kopi. Di? Ini tutupi. Untuk moto-versa itu dia pelepasannya mudah. Nggak usah turun mesin ya. Untuk kubah, nanti kita bersihkan. Sebersih mungkin. Sampai glowing ya, putih ya. Untuk silk lab, di sini kelihatannya masih bagus. Cuma karena sudah kehabisan oli, tomatis silk lab akan menjadi kaku. Sehingga diganti saja. Untuk batang lab juga dia basah. Kalau kelihatan, dari sini kelihatan jelas banget. Batang lab basah untuk X dan A-nya juga basah. Otomatis silk lab sudah bocor. Nanti kita akan sekur lalu pengantian silk lab. Gunakan silk lab yang bagus seperti produk original. Ya, jangan menggunakan lab silk lab yang produk lokal. Itu mudah banget kaku. Saya sering mengalami. Ya, apalagi silk lab bawaan top set ataupun full set. Itu harap jangan dipakai. Dibuang saja. Oke, untuk klep tadi celahnya standar. Untuk noken dia masih bagus. Tidak ada cedera walaupun bagian hati, walaupun bagian luarnya tidak ada cedera sedikit pun. Dia masih bagus. Untuk temlar dia juga masih bagus. Tidak ada trouble. Kelacher kita cek tidak goyang. Ya, yang goyang inul biasanya. Ini tidak. Cuma berputar saja. Untuk yang lain, tidak ada masalah. Oke, demikian. Untuk kerusakan daripada motor ini, saya sekedar tip untuk pengecekan stang piston ya. Untuk pengecekan stang piston daripada motor ini, seperti biasa, seperti halnya di lepas. Ini di jeneng, tarik seperti ini, lalu ketuk dari atas. Untuk pengecekannya seperti itu. Bedakan bunyi ketukan. Kalau bunyi ini, telah rusak. Itu beda. Nah, ini masih bagus. Masih diam-diam saja. Tidak ada posesif seperti cewek dan lain sebagainya ya. Masih bagus banget. Untuk bagian bawah juga masih bagus. Tidak ada masalah. Setang piston aman. Hanya permasalahan ada pada piston. Setang piston. Oke, kita akan belanjakan. Nanti kita akan pasang. Kita lihat hasilnya. Apakah hasilnya lope-lope, ataupun hasilnya patah hati. Kita tidak tahu. Karena kita belum merakit kembali. Oke, terima kasih. Nantikan episode selanjutnya untuk motor Firsang. Oke, teman-teman subscriber. Kita lanjut untuk motor Firsang. Di sini sudah kita cuci semua. Untuk packing juga sudah kita kelupas. Sudah kita bersihkan. Pastikan semua rata ya. Tidak ada sisa. Nanti kalau ada sisa, biasanya akan motor lama-lama remdes. Oke. Di sini juga packingnya kita ganti yang baru. Pastikan pada packing ya. Pada packing motor seperti ini. Itu pastikan ini bersih ya. Ini diambil. Teliti ya. Supaya motor tersebut nanti ini tidak menyempat pada saringan olinya. Atau sirkulasi olinya. Ini dibersihkan. Ya, ini. Rambut-rambutnya bekas perpak. Karena perpak bukan ori ya. Walaupun perpak ori. Suka ada sisa-sisa seperti ini. Jadi, dipersihkan ya. Oke. Kita pasang. Untuk packing motor seperti ini. Sama dengan Mega Pro New ya. Mega Pro New itu yang mono. Mega Pro Mono. Untuk pistonnya sudah kita colter. Untuk sudah kita cuci. Sudah kita bersih. Cuma memang bekasnya hitam ya. Kalau sampai bersih banget ya. Sampai meling seperti baru bawaannya ya. Ini harus pakai cairan khusus. Yang penting kotorannya dia hilang. Pastikan ini gigi Pung Paoli juga rapi. Karena ini model himpitan. Kalau nanti tidak rapi akan... Nekuk ataupun nganjel ya. Nanti pecah malah. Nanti pecah malah. Nanti pecah malah. netuk kalau packing baru itu enggak usah dilem ya jangan takut bocor yang penting disininya dia masih rapi ya enggak ada baret enggak ada bekas congkelan atau yang lain juga usah dilemnya yang tempat yang bersih rata Oke kita ulang oke udah putih ya untuk pembautan yo seperti biasa ini taut Oke untuk block pistonnya tadi udah kita porter ya karena bukan pistonnya dia baretnya dalam banget akhirnya motornya udah kemeletek piston habis eh untuk kolteran yang bagus itu tidak terlalu honingnya dia tuh tidak terlalu beningnya tidak terlalu meling tuh kolteran yang bagus itu masih ada berdasarkan rambutnya tetapi tidak berhasil motorek Oke untuk kolteran daripada motor ini agak sedikit sepan karena dia tipe motor piston pendek jadi perlu Ryan ya ini saya ngolternya dari bawah sampai atas dia setelah masuknya Oke selkelah udah kita ganti tinggal kita perakitan saja untuk perakitan saya naik saja ya supaya tidak memperpanjang durasi ini tadi sudah review untuk block piston dan yang lain untuk pembersihan silahkan bersihkan semaksimal mungkin jangan sampai ada sisa perpak yang tertinggal di dalam yo sehingga motor tidak mudah trouble ataupun awet punya disiplin Oke duduk sambil ngopi sambil kita review motor versa yang kemarin kita atasi yang kemarin kita ganti pistonnya sekarang sudah jadi sudah kita rakit sudah kita inrayen sekitar satu jam untuk suara enggak ada perubahan suara masih oke tetap sekarang kita tinggal mendengarkan suara ya karena ini motornya tadinya olinya habis begitu saya bongkar olinya sudah setengah kemungkinan yang tadinya olinya habis jadi sehingga menimbulkan eh trouble pada bagian piston oke nah disini packing kita baru silklap juga kita baru kemarin juga kita bersihkan blok kanan dan kiri terus melakukan penggantian temlar temlarnya dia rusak untuk kedua untuk yang satunya jadi kita ganti terus nggak ada yang lain cuma kita penggantian fokus pada mesin untuk sis motor nggak berbeda dan lain sebagainya aman ini tinggal cuma kita mengganti piston ya kita akan menyalakan teman-teman akan mendengarkan bagaimana suara si motor versa yang kemarin kita atasi ya sebenarnya ini baru saya rakit baru selesai karena kemarin ada trouble ya jadi nggak bisa dilanjutkan karena sudah sore waktunya istirahat tadi kita lanjutkan ini sudah selesai ya ini begitu bersih ya ini bersih 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 semua karena kita tampil bawah dalamnya cuci bersih pasang lalu mesin kita cuci lagi dari atas sampai bawah jadi ini bersih rapi ke lepotannya oke kita akan nyalakan si motor versa ini mesin lumayan halus cukup halus bagi saya seperti ini oke ini hasilnya untuk motor versanya mesin lumayan halus cukup halus bagi saya seperti ini di bawaan motor aslinya ya mesin ini suara ngitik suara tik-tik itu ada bagian injektornya ini injektornya suaranya pas banget kadang versa itu kebanyakan injektornya bunyi tapi itu nggak jadi masalah motor nggak berbedaan dan sebagainya nggak masalah nggak ada trouble cuma bunyi saya sering banget menjumpai injektor bersatu cuma nggak ada masalah motor enak terbiasa walaupun di scan dengan ini alat injeksi juga gak kedetek memang ini realnya real dalam oke untuk suaranya untuk berasap sudah hilang sudah kita kita atasi untuk berasapnya tadi suatu saat pertama kali bunyikan motornya masih ngebul karena sisa pada kenal pot karena tadinya di Jepang sini nalpotnya dia buah sayur umum yo ini sekitar satu jaman ngebulnya asapnya udah hilang ya karena dari si piston ini sudah oke ini menurut suaranya cukup bales barangkali teman-teman menjumpai trouble seperti ini sama dengan apa yang saya alami silahkan ceklis ceklis pada bagian-bagian yang menimbulkan bunyi seperti piston, klep, noken dan sebagainya noken masih aman timlar aman nggak ada masalah yang lain cuma ada di piston kita melakukan penggantian tanking, ceklis, koli dan lain sebagainya yang merasa saya trouble ganti ini langsungnya rodoh gede, rodoh jelek, rodoh gede, rodoh jelek belum kita atasi ya ini fokus kita fokus kepada musim nanti kalau ada kesempatan saya akan liput lagi untuk firsa seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati